Halo sahabat Pediscare, jangan lupa untuk klik subscribe-nya ya dan tombol loncengnya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Pediscare Marang pada video kali ini ini kebetulan ada salah satu pasien kami yang mengalami luka, kebetulan punya rewet diabetes dan kebetulan ini lukanya jarang ya di tangan, kebanyakan kan kita kasusnya di kaki kebetulan pada video kali ini di tangan lukanya, kebetulan ada dua luka di kuku dan di tangan sebelah kanan seperti itu, oke? Ini waktu waktu pembersihan, pembersihan kulit yang sudah mengelupas ya kita menggunakan octedin, antiseptiknya untuk membersihkan luka juga untuk mengurangi bakteri-bakteri yang ada di dalam luka ya kita bersihkan sampai bersih ya, terlihat di jempol pasien ya, itu kemerahan artinya tanda-tanda inflamasi masih ada ya, artinya di dalam mungkin masih ada bakteri, kuman yang masih belum teratasi seperti itu, oke? Ini sudah terlihat agak bersih ya akan kita kasih terapi yang cocok untuk lukanya beliau ya kita siapkan dulu apa saja yang akan kita siapkan untuk topikalnya oke, ya kita pastikan dulu cairan di lukanya sudah tidak keluar ya setelah itu kita baru kita tabur ya ini kita menggunakan kadexomer iodine, teman-teman ya jadi kandungannya kadexomer iodine, merek dagangnya iodosob ya ini kita berikan dengan pertimbangan dia anti-bakteri ya terus yang ini yaitu metcofacin ya kandungannya ada tiga, yang pertama hilaruic acid, yang kedua citosan, dan yang ketiga singoksid hilaruic acid ini fungsinya untuk merangsang proses angiogenesis, proses perbaikan jaringan citosan ini anti-bakteri juga ya dia berasal dari cangkang udang, seperti itu teman-teman yang ketiga singoksid, ya ini topikal yang tidak asing lagi ya untuk mengatasi iritasi ya jadi di metcofacin red ini sangat komplit juga ya kandungannya seperti itu kita menggunakan metcofacin ini juga untuk melembabkan lukanya supaya proses penyembuhannya bisa lebih cepat oke teman-teman, ya ini proses pembalutan ya kita pastikan senyaman mungkin ya karena pasiennya ini termasuk kategori nyeri jadi fixasinya jangan terlalu lapat-rapat, seperti itu dan jangan lupa mengedukasi pasien supaya kadar gulanya bisa normal ya karena kalau prosesnya, kadar gulanya tinggi proses penyembuhannya juga mau bernaruh ya, sebaik apapun merawat ketika kadar gulanya masih tinggi proses healingnya ini akan terhambat karena faktor kadar gulanya di dalam darah terlalu tinggi seperti itu ya kita balut sebaik mungkin, serapi mungkin dan senyaman mungkin untuk penyamanan pasien, seperti itu oke teman-teman, terima kasih semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan semoga teman-teman sejauh semakin bermanfaat dan bangga menjadi seorang perawat luka terima kasih, saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton channel ini kami doakan setelah menonton channel ini Anda semua akan diberi kesehatan yang lebih baik lagi amin ya robbal alamin jangan lupa komen, like, and subscribe untuk informasi menarik lainnya semangat dan dedikasi kami untuk Anda